Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 20. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Pori dan Basarnas telah berhasil menemukan titik koordinat jatuhnya helikopter di Bukit Tamiay, Muara Mat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kapolda Jambi, Irjenpol, Rusdi Hartono bersama dengan para korban telah mendapat penanganan pertama oleh tim dokes Pori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah untuk saat ini, untuk titik koordinat untuk pesawat jatuhnya Bapak Kapolda sudah kami dapatkan. Dan untuk pengapauan dari jarak 50 meter ke atas ketinggian sudah kami evakuasi seluruhnya. Alhamdulillah untuk yang sakit, kami sudah pakai tandu untuk menuju ke ketinggian yang sakit, yang dibawa ke ketinggian. Untuk yang di tenda, itu Bapak Seginje 1, Bapak Kapolda Jambi. Untuk yang sakit sekarang, lagi diobati oleh tim kesehatan. selanjutnya, untuk di reskrim um, sudah diobati juga sama tim medis yang kita bawa. Karena yang turun hanya berjumlah 5 orang. Dua orang dari Brimob, dua orang dari Kesehatan, satu orang dari Basarnas. Untuk tim Satgas Terpadu, pengipakuasi yang korban. Bapak Seginje 1.